Sedara Penjabat Bupati Sorong Yan Pitmoso mengajak seluruh unsur pemerintah dan stakeholder menjaga dan meningkatkan produktivitas ekosistem hutan mangrove, menghindari abrasi dan estetika kawasan hutan mangrove. Ajakan tersebut disampaikan Penjabat Bupati Sorong Yan Pitmoso pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sekaligus hut ke-56 Kabupaten Sorong pada Jumat 2 Juni 2023 di lapangan Petrogas Kelalin, 6 Kabupaten Sorong. Moso mengajak seluruh unsur pemerintah dan stakeholder menjaga dan meningkatkan produktivitas ekosistem hutan mangrove di Kabupaten Sorong. Kita sudah baru saja selesai, kita lakukan peranaman pohon mangrove. Ini sebagai komitmen kita, sebagai pemerintah, tapi juga masyarakat punya kesadaran tentang bagaimana menjaga lingkungan. Dua hal yang kita harus menjaga pemimpin kita. Pertama, sampah plastik yang bersebaran di sungai, bantaran, kali, pinggiran rumah, kantor, dan lain sebagainya itu. Itu harus kita jadikan Kabupaten Sorong sebagai bebas sampah plastik. Yang kedua, kita menanam pohon mangrove ini sebagai pohon ibu kehidupan untuk generasi anak kita yang akan datang. Karena mangrove, pohon mangrove yang ada di wilayah kota dan Kabupaten Sorong ini sampai sudah sampai punah. Habis di tebang oleh masyarakat kita dengan alasan pentingan ekonomi. Tapi kita pemerintah juga harus menyadari itu bahwa memang itu juga menjadi bagian dari mata penyarian mereka untuk ekonomi. Tapi pemerintah tentunya hari ini kita akan menyusun program strategi baru untuk bagaimana membuat masyarakat kita ini mendiri dan tidak tergantung kepada bagaimana mereka menyebabkan pohon mangrove untuk menjadikan sebagai kebutuhan ekonomi mereka. Tapi mungkin kita akan memberikan modal usaha kepada masyarakat kita yang ada di wilayah Bantaran Sungai ataupun wilayah Kabupaten dan Kota ini untuk mereka lebih mandiri. Untuk membangun ekonomi dengan usaha-usaha yang lain tidak harus tanpa menebang pohon mangrove. Itu yang mesti kita pikirkan ke depan. Jadi kita tadi juga dalam rangka menyusun dirgahayu Kabupaten Koron yang ke-56 tahun dan hari ini dengan ceria, dengan gembira, dengan satu komitmen yang terus untuk bagaimana kita mewariskan satu masa depan kepada generasi Indonesia, generasi anak-anak kita yaitu kita tidak boleh meninggalkan air mata bagi mereka tapi harus menyediakan mata air bagi anak-anak itu generasi kita yang akan datang ketiga. Peringatan Hari Lingkungan Hidup ini bertujuan meningkatkan kesadaran global akan kebutuhan untuk mengambil tindakan lingkungan yang positif bagi perlindungan alam dan planet bumi. Untuk menumpukan kesadaran dan kebudilian bersama terhadap kelestarian ekosistem hutan bakau di Kabupaten Sorong, Moso berharap kepada semua elemen untuk bersama menjaga kelestarian alam Papua, untuk keberlanjutan anak cucu. Hutan mangrove merupakan tumbuhan yang mampu melindungi garis pantai dari abrasi karena pohon bakau merupakan tumbuhan yang memiliki akar kokoh yang dapat meredam gelombang besar termasuk tsunami. Asim Kelirai, JOM Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!